Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri mulai melakukan perbaikan jalan Tirta Madu Kabupaten Bintan. Perbaikan jalan itu akan menghabiskan APBD Kepri sebesar Rp1,9 miliar. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri mulai melakukan perbaikan jalan Tirta Madu Kabupaten Bintan yang telah rusak sejak setahun lalu. Diketahui perbaikan jalan itu menelan anggaran sebesar Rp1,9 miliar bersumber dari APBD Kepri 2023. Dari pantauan di lokasi pada Rabu 14 Juni, sejumlah pekerja dan alat berat telah beroperasi mengeruk tanah di lokasi proyek. Sementara konsultan pelaksana proyek, yakni dari CV Bangun Bintan Jaya, kemudian CV Exa Engineering Konsultan sebagai konsultan pengawas. Jalan-co crisis, kita kan selalu tergendala dengan hujan. Tapi yang jelas kita upayakan kalau kerjaan ini tetap waktu. Sampai dia kan kegiatan dia itu 90 hari kalender Terhitung dari mulai kontrak Dananya kurang lebih 1,947,762 Berarti 1,9 miliar berapa? Ya itu ada kegiatan untuk perbaikan elevasi jalan Aspal, beton, termasuk agregat kelas Jadi bukan hanya box saja Jadi ada aspalnya, ada betonnya Kemudian Edi merincikan Dari 1,9 miliar rupiah anggaran tersebut Tidak hanya pengerjaan box calvert atau gorong-gorong Namun juga perbaikan elevasi jalan, beton, dan pengaspalan Dari Bintan ke Pulauan Riau, Andri Dwi Sasmito UTV mengembarkan Dari Bintan